Inilah mengapa jangan pernah kalian menjadikan kudanil sebagai peliharaan Pada tahun 2011, seorang peternak di Afrika Selatan bernama Marius Els Memelihara seekor kudanil yang diadopsinya sejak usia 5 bulan Els juga memelihara 20 binatang eksotis lainnya seperti badak dan jerapah Tapi kudanil yang diberi nama Humphrey ini adalah kesayangannya Bahkan menganggapnya seperti anaknya sendiri dan membesarkannya selama hampir 6 tahun Tapi banyak spesialis yang memperingatkan Els bahwa kudanil adalah hewan liar yang tidak bisa dijinakan Bahkan Humphrey pernah membunuh secara brutal 6 sapi ternak dan menyerang keponakan Els hingga luka parah Tapi tetap aja Els mengabaikan peringatan itu Hingga suatu hari segalanya berubah, ambulans dipanggil ke peternakan Saat ingin memberi makan, Humphrey menggigit Els dan memutilasi badannya lalu menahannya di bawah air sampai tenggelam Hal ini terjadi karena Humphrey telah mencapai usia menjaga teritorinya dan menganggap Els sebagai ancamannya